Hai manis enak iya mau ya potensi budidaya buah lengkeng cukup besar dikembangkan di daerah riau buah ini selain pola penanaman dan perawatannya tidak begitu sulit harganya juga tergolong cukup tinggi sehingga mampu menunjang perekonomian petani di daerah riau pekan baru salah satu wisata kebun lengkeng di riau adalah duri lengkeng farm terletak di jalan lingkar barat duri petani kecamatan batin solopan kabupaten bengkalis duri riau kita mulai memasuki daerah perkebunan lengkeng ini di bagian depan terdapat nama perkebunan ini yaitu duri lengkeng farm pada bagian tengahnya terdapat gambar lengkeng beserta daunnya perkebunan ini sangat luas tapi pengelolaannya masih belum optimal penataannya masih kelihatan belum rapi sampai saat ini masih terus diupayakan untuk pengelolaan yang lebih optimal ketika kami berkunjung ke sini pengunjung sangat sepi karena efek pandemi tapi tidak mengurangi semangat kami untuk berlibur ke sini fasilitas di sini juga sangat lengkap pada bagian depan perkebunan terdapat musola yang dilengkapi dengan toilet jadi kita tidak perlu takut ketika waktu sholat tiba kita bisa langsung beribadah di musola ini tempat ini sangat nyaman dan kelihatan sangat asri banyak ditumbuhi tanaman hijau dan pohon-pohon yang rindang ada tanaman merambatnya yang sangat teduh yang ditanam pada sebuah besi berbentuk lengkungan jadi kita bisa berjalan di bawahnya selain lengkeng di perkebunan ini juga ditanami pohon jeruk sebagai selingan tanaman utama namun ketika kami berada di sini pohon jeruknya belum berbuah di bagian lain ada gazebo sebagai tempat peristirahatan para pengunjung di sini kita bisa melepaskan lelah dengan sekedar duduk-duduk atau menikmati bekal yang kita bawa ada juga tempat bermain anak jadi anak-anak tidak akan bosan berkunjung di sini ada ayunan yang bisa dinaiki beberapa orang sambil duduk di ayunan ditiup angin sepo-sepo terasa sangat nyaman dan gembira ada juga perosotan Ibra happy banget bermain perosotan berulang kali dia lakukan demi untuk membuat hatinya senang sampai-sampai Ibra gak mau diajak pergi untuk mengelilingi tempat lain meskipun bermain sendiri tapi Ibra merasa sangat happy selanjutnya perjalanan kami menuju Taman Kelinci Taman Kelinci ini letaknya agak di ujung tapi masih dalam satu area di perkebunan lengkeng tiket masuk Taman Kelinci ini seharga 5.000 rupiah per orang sama seperti tiket masuk ketika memasuki gerbang Duri Lengkeng Park di sini lumayan banyak kelinci dengan rumah-rumah yang sangat indah dan kelinci-kelinci tersebut bersembunyi di dalam rumahnya ketika kita kasih makan kelinci-kelinci tersebut akan keluar untuk mengambil makanan yang kita kasih di sini juga menjual makanan-makanan untuk kelinci jadi kita tidak diperbolehkan memberi makanan selain yang dijual di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membuat Ifrah terus tergerak untuk mengejarnya hewan yang satu ini tidak hanya lucu dan bermuka imut tetapi juga memiliki bulu yang lembut bikin gemes untuk dipeluk wajah kelinci yang seakan terus mengendus-endus dan cara mengunyah makanan yang mengemaskan menarik perhatian Ifrah untuk selalu menyodorkan makanan untuknya dia keluar dia keluar sini dua tiga tiga udah kasih makanan lagi kak ayo kasih makanan ya Ifrah di sekitar taman kelinci ini dikelilingi banyak tumbuhan dan kelihatan sangat luas sekali memang awalnya luru lengkeng farm ini adalah hutan yang kemudian dikelola untuk perkebunan lengkeng setelah puas bermain di taman kelinci selanjutnya kami memasuki area perkebunan lengkengnya awalnya kami tidak diizinkan pemiliknya untuk memasuki area ini karena katanya pengunjung sebelum-sebelumnya sempat merusak tanaman lengkeng ini dan mematakan pohonnya karena ingin mengambil buah lengkeng yang sedang berbuah tapi alhamdulillah akhirnya kami diizinkan untuk masuk ke dalam kebun ini buah lengkeng di sini hasilnya tidak dipasarkan ke pasaran melainkan hanya dijual di dalam kebun karena banyaknya warga yang berdatangan ke kebun ini bila musim tiba lengkeng langsung habis dibeli pengunjung tanpa repot menjualnya ke pasaran yang bikin senengnya pengunjung yang datang ke sini boleh makan gratis sepuasnya wah asik banget ya untuk teman-teman yang sedang liburan di Duri Riau Duri Lengkeng Farm ini sangat cocok sebagai destinasi untuk liburan keluarga semoga video ini bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati